Intro Tepatnya Senin 1 Juli 2024 malam, Musabako, Tilawatil, Quran, tingkat Provinsi Papua Barat, akhirnya resmi dibuka penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Haji Ali Baham Temumere MTP bersama Bupati Menokwari Hermus Indow didampingi Forkopimda. Event yang dijadwalkan berlangsung 1 hingga 4 Juli mendatang tersebut diikuti para kafila dari 6 kabupaten se-Papua Barat dipusatkan pada Auditorium Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP. Dengan mengucapkan cerita dalam ulari, dengan nama-nama yang maafkan di dalam ulari, ini wakili 3 prok ini dan wakili 2. Penjabat Gubernur Ali Baham Temumere mengungkapkan kemajemukan dan pluralisme kehidupan yang beragam di Indonesia merupakan suatu kenisjayaan. Oleh sebab itu, hendaknya dijadikan alat perkat sekaligus memperkuat fondasi bangsa yang kian tangguh. Selain itu, wajib meningkatkan kerukunan, apalagi menjelang perselatan pemilu kada karena sesungguhnya perbedaan bukan sebuah alasan terpecah belah melainkan ujian lebih matang dalam bersaudara. Ditambahkan, MTK ke-10 merupakan wadah mempertemukan dan mempersatukan semua saudara yang berasal dari daerah di Tanah Leluhur Papua Barat. Di samping itu bertujuan memperkuat Ukuah Basyaria, Ukuah Watonia, Ukuah Insania sekaligus Ajang Silaturami dan unjuk potensi para kafila. Untuk mendapatkan amat dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, yang artinya apabila ada alat Al-Quran yang dipercayakan, maka dia mendengarkanlah supaya kamu mendapatkan amat. Melalui kesempatan ini pula, saya berpesan kepada saudara-saudara yang berkata Islam untuk tetap berpijak pada Al-Quran dan hadis dalam setiap penyelanjakan kitas kehidupan. Umat Islam wajib mengucapkan imbatas kembali umatnya secara meneluruh, kunci perbaikan kualitas menuju sumber daya hisami yang tangguh, tanggap, dan menganggung kalimat. Al-Quran jangan hanya sekedar dibaca saja, tetapi harus dipahami, diayati, isikan mudanya, lalu dijadikan way of life, jalan pandangan hidup dan jalan hidup. Udahlil Utaqin, utunjuk kebaikan orang yang bertakwa dan dijadikan penemuan hidup sehari-hari. Kakak Nwil Kemenang Papua Barat, Luxen James Mayor Esos, MAP, mengatakan MTK merupakan tradisi yang melekat dalam kultur masyarakat, khususnya umat muslim karena selain mempererat selaturami, juga merevisi mental para peserta dan semua yang mendengar. Bupati Kabupaten Monokwari Hermus Indow SIPMH menyebut sebagai tuan rumah merupakan amanat saat berlangsungnya MTK di Kabupaten Sorong Selatan beberapa waktu lalu. Di samping itu menjadi suatu kepercayaan dan Kabupaten Monokwari menunaikan dengan tuntas untuk kejayaan dan kemajuan Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Monokwari memastikan dukungan pelaksanaan MTK ke-10 dan mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah, sekiranya akan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatir Quran, Dr. Andrus Musa Kamudi, MSI, membacakan sambutan tertulis, Ketua LPTK Papua Barat. Ia menjelaskan penyelenggaraan MTK bukan semata menjadi wahana berlatih dan lomba membaca Al-Quran, tetapi jalan mengedukasi umat, memberi motivasi dan membumikan Al-Quran. MTK ke-10 di Monokwari diikuti oleh 200 peserta dengan meliputi 9 cabang perlombaan. Provinsi Papua Barat tahun ini akan kita ikut sertakan mengikuti event MTK tiga nasional ke-30 tahun 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September di Provinsi Kalimantan Timur. Dari Monokwari Media Diskom Info, Papua Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!